Hal ini dilakukan agar pada pelaksanaan di lapangan tidak ditemukan persoalan sehingga dapat menggaguh aktivitas mudik masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Muhammad Taufik menegaskan selain sudah mulai menyiapkan sarana dan prasarana penunjang, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi penuh kepada seluruh kabupaten kota di Riau. Dengan koordinasi yang dilakukan, maka dapat diantisipasi lebih awal apa saja persoalan dan kendala yang timbul di lapangan. Pihaknya menjamin proses pelaksanaan mudik lebaran dan angkutan lebaran dapat berjalan dengan baik pada tahun ini. Kita koordinasikan semua agar kesiapan kita menyambut lebaran tahun ini, tahun 2018-2030, lebih siap. Bisa kita antisipasi dan bisa kita antisipasi lebih awal terhadap kendala-kendala permasalahan yang nanti bakal timbul. Itu tujuan kita, memang lebih awal kita lakukan. Dinas Perhubungan Provinsi Riau berharap seluruh pengusaha angkutan memenuhi standar kelayakan kendaraan sebelum mudik lebaran berlangsung. Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.